2 di film ini mengisahkan seorang laki-laki perkasa dan ganteng yaitu seorang Risi namanya yang mana ia sedang mengguruh Don terkuat dan sadis yaitu Steven dan Robert hanya karena ingin membalaskan dendam atas kematian keluarga dan kekasihnya di awal film terlihat seorang komisaris sedang memberitahu istrinya kalau dia ingin menghentikan kejahatan yang selalu terjadi di kotanya diketahui Steven dan Robert adalah dalang dibalik semua kejahatan yang terjadi di kota itu kini komisaris sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap Steven dan Robert di tengah hujan yang sangat deras sekelompok orang menghadang laju mobil dan membunuh komisaris beserta istri dengan sangat sadis ternyata sang pembunuh adalah anak buah dari Anthony Anthony kemudian memberikan sejumlah uang kepada pembunuh itu karena telah berhasil menyelesaikan tugasnya setelah itu Anthony dan David kemudian pergi menemui gangster lokal yang bernama Nanu mereka memberitahu kepada Nanu kalau komisaris telah berhasil dihabisi sebagai imbalan atas keberhasilan mereka Nanu kemudian memberikan mereka uang sebanyak satu koper ketika ingin pulang Anthony berkata apakah mereka bisa melihat sekali saja bos besar mereka yang bernama Steven dan Robert setelah itu Nanu menembak anak buah Anthony karena Anthony sudah lancang menanyakan bos besar mereka lalu tangan kanan Nanu memberitahu mereka jangan sesekali menanyakan tentang Steven dan Robert beruntung saja bukan Anthony dan David yang dibunuhnya beralih ke tempat lain dimana seseorang bernama Negarats sedang menjemput pria ganteng yang bernama Rishi di bandara Negarats adalah seorang pemandu wisata yang ditugaskan untuk menemani Rishi selama tiga bulan ini setelah itu Rishi dibawa ke sebuah apartemen untuk tempat tinggal mereka sementara waktu selama mereka bertemu Negarats selalu saja berbicara namun Rishi tidak mengeluarkan sepatah kata pun Negarats merengek agar Rishi melontarkan sepatah kata saja lalu Rishi berbicara kalau dia ingin bertemu dengan Steven dan Robert setelah menengar itu Negarats merasa ketakutan namun Rishi memberinya segepok uang yang membuat Negarats tidak ketakutan lagi lalu Negarats memberi tahu kepada Rishi kalau Steven dan Robert mempunyai anak buah yang bernama Anthony tak lama kemudian Negarats membawa Rishi ke markas Anthony karena merasa takut akhirnya Negarats hanya melihat dari kejauhan Rishi menanyakan kepada anak buah Anthony tentang keberadaan Steven dan juga Robert namun bukannya memberi tahu anak buah Anthony justru malah memukul Rishi lalu Rishi pulang dengan penuh rasa kekecewaan dan mempunyai dendam kepada mereka sesampanya di apartemen Rishi menanyakan kembali kepada Negarats kalau siapa saja kah korban terakhir Steven dan Robert Negarats menolak untuk mengatakannya tapi lagi-lagi Rishi memberinya uang untuk menyogok Negarats agar memberi tahunya lalu Negarats memberi tahunya kalau korban terakhir Steven dan Robert adalah Pak Komisaris yang sedang mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Steven dan Robert kemudian Rishi mendatangi rumah Komisaris dan disana putra yang menceritakan kalau ayahnya selama 2 tahun ini telah mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Steven dan Robert ayahnya lalu mencari tahu sebuah orang terdekat Steven dan Robert namun sebelum ayahnya mencapai semua itu ayahnya sudah dihabisi oleh para penjahat tersebut lantas anaknya mengandungkan kepada pengadilan atas pembantaian ayahnya namun ia dan saudara perempuannya merasa ketakutan karena anak buah Steven dan Robert mengincar mereka kemudian Rishi meminta bukti yang dikumpulkan ayahnya untuk melanjutkan pencariannya namun anak perempuan Komisaris malah marah dan mengusir Rishi karena kedatangannya akan membuat mereka dalam bahaya Rishi terus diusir oleh anak perempuan Komisaris itu yang mana membuat Rishi mengeluarkan amarahnya lalu Rishi menjelaskan kepadanya kalau kedatangannya ini untuk membantu mencari tahu tentang Steven dan juga Robert entah apa yang dimicarakan oleh Rishi hingga membuat hati anak perempuan Komisaris itu lunguh dan memberikan bukti-bukti itu di dalam bukti itu foto Steven dan Robert tidak terlihat melainkan Nenu yang menjadi orang kepercayaannya yang mana Nenu lah yang mengolah semua bisnis Steven Robert di kota Hyderabad Steven Robert merupakan dua orang Steven yang merupakan gangster yang sangat sadis dan Robert yang baru dua tahun ini menjadi mitranya Steven Rishi menanyakan bagaimana dapat mencapai Steven Robert agar tak mendapat masalah pria itu memberi tahu kalau jalan satu-satunya Rishi harus mendekati anak wanita kesayangan Nenu yang bernama Nandini dan sekarang Nandini pindah ke Bangkok dan membuka kelas tari di sana karena Nandini ingin menjauhi ayahnya yang menjadi seorang mafia kesempatan ini juga diambil oleh Anthony yang mana ia ingin melihat penampakan Steven dan Robert Anthony pun mengutus adiknya David pergi ke Bangkok untuk mendekati Nandini Rishi mengajak Nagarats untuk ikut ke Bangkok namun Nagarats menolak dan seperti biasa untuk membujuk Nagarats Rishi pun memberi uang singkat cerita mereka tiba di Bangkok Rishi mempunyai rencana yang mana Nandini agar bisa jatuh cinta kepadanya Rishi mulai rencananya dengan memanfaatkan Nagarats dengan meminta Nagarats untuk membawa Nandini ke hadapannya Nandini menemuinya lalu berkata kalau Rishi mencintai Nandini seketika itu Rishi menampar Nagarats dan memberi tahu kepada Nagarats bagaimana ia bisa mencintai Nandini sedangkan dia mempunyai pacar yang lebih cantik daripada Nandini hal itu membuat Nandini merasa terhina karena baru kali ini ada pria yang tak mau mengakui kalau dirinya tidak cantik tidaklah cantik sesamanya di apartemen Nagarats memarahinya karena mengapa ia menampar Nagarats dan berkata kalau Nandini tidaklah cantik Rishi pun meminta maaf dan berkata kalau itu adalah taktiknya Nandini tidak akan menerima cintanya kalau langsung to the point dia harus membuat Nandini penasaran dengan begitu akan lebih mudah mendapatkannya lalu Rishi meminta bantuan kepada Nagarats dan Rishi berjanji tidak ada tamparan lagi di sisi lain Nenu datang ke Bangkok untuk menemui Nandini ia khawatir dengan Nandini karena tidak ada siapa-siapa yang mengawasinya karena Nandini tidak mau ayahnya lama-lama di Bangkok jadi Nandini berkata kalau ia baik-baik saja dan sungguh bahagia saat di Bangkok Rishi melihat pertemuan mereka dan di sisi lain David juga melihatnya kemudian mereka bersembunyi karena takut ketahuan oleh Nenu David lalu menghubungi Anthony kalau saat ini Nenu berada di Bangkok untuk menemui Nandini keesokan harinya Rishi bersama Nagarats menemui Nandini yang sedang berenang manjak Nagarats meminta Nandini untuk menemui Rishi Nandini tidak mau kalau kemarin Rishi telah menghina dan membuat Nandini marah Nagarats terus membujuk dan mengatakan kalau Rishi mencintainya dan kau adalah wanita yang paling cantik di dunia lalu Nandini menghapiri Rishi lagi-lagi membuat Nandini marah dan Rishi menampar Nagarats ia juga berkata bagaimana ia bisa mengakui kecantikan Nandini dan juga mencintainya Rishi tidak bisa membiarkan nanti pacarnya yang mana jelas-jelas jauh berbeda dengan Nandini dia jauh lebih sopan sedangkan Nandini seperti ini Rishi terus menampar Nagarats tetapi David menghentikannya ia berkata bagaimana kau bisa menghina wanita secantik ini bahkan David saja membutuhkannya satu bulan untuk mendakotkannya David memuji terus-menerus agar Nandini terpesona dan David juga memukul Rishi tetapi Rishi tidak melawannya sama sekali mereka pun pergi meninggalkan Rishi sendirian di saat di mal Rishi bertemu dengan Nandini dan tidak ada kapok-kapoknya Rishi menghina semua yang ada di sisi Nandini Nandini yang mendengarnya merasa geram Nandini pun menantang untuk bertemu dengan kekasihnya Rishi lalu Rishi pun mengundang untuk datang ke apartemennya Nandini yang kesal terus-terus mencari-cari pakaian yang cocok agar tak kalah dengan pacar Rishi yang selalu Rishi puji-puji Nandini terus gonta ganti baju sampai tidak ada yang bisa menandingi kecantikannya lalu Nandini mendatang ke apartemen Rishi dan melihat Rishi sedang menabur bunga Rishi berkata kalau bunga ini bukan untuk Nandini melainkan untuk kekasihnya Nandini merasa geram dia memaksa Rishi untuk memperlihatkan kekasihnya itu lalu Rishi memerintahkan Nandini untuk menghadap ke arah cermin dan Rishi pun berkata kalau yang di depan cermin itu adalah kekasihnya terlihat Nandini yang berdiri di depan cermin hati Nandini berbunga-bunga dan merasa ingin melayang Rishi pun mengungkapkan kalau ini adalah perjuangan yang sangat berat untuk mendapatkan Nandini Rishi juga meminta agar cintanya untuk dibalas oleh Nandini Nandini belum mau menerima cintanya kalau Nandini belum mengetahui latar belakang mereka masing-masing Rishi pun menjelaskan kalau dia adalah anak dari pensiunan asuransi dan ibunya hanya ibu rumah tak gak biasa ia juga tidak suka berkelahi apalagi kekerasan itu sebabnya ia selalu diam jika ada yang menghajarnya mendengar hal tersebut Nandini pun mengungkapkan kalau Rishi adalah pria idaman yang tidak suka kekerasan lalu Nandini menceritakan latar belakangnya kalau dia adalah anak mafia yang berlindung di bawah naungan Stephen dan Robert Rishi berpura-pura terkejut dan Nandini meneruskan ceritanya kalau dia sejak kecil selalu melihat pembantaian yang dilakukan oleh mereka Nandini merasa tak nyaman dan memutuskan untuk tinggal di Bangkok jika Rishi mempunyai foto atau video Stephen Robert pasti dia bisa mengetahui siapakah Stephen Robert yang sebenarnya tapi itu tidak mungkin akan terjadi karena Nandini tak akan mampu untuk melakukannya tiba-tiba Nandini memeluk Rishi dan berkata dia akan melakukan apa saja demi melakukan kebaikan lalu Nandini meminta agar Rishi memeluknya dan menyatakan cinta kepadanya Rishi pun memeluk dan seketika itu ia mengingat sesuatu di saat ia memeluk kekasihnya dan mengatakan cinta kepadanya Rishi melepas melukan itu dan beralasan ia takut kalau hubungan mereka dilihat oleh anak buah ayah Nandini dan ternyata diam-diam David melihat semua yang dilakukan oleh mereka David menculik Rishi dan David juga menanyakan kalau siapakah Rishi sebenarnya karena ia selalu menanyakan Stephen Robert anak buahnya menyarankan untuk menghabisi Rishi dan terdengar suara tembakan tapi tak disangka Rishi membuka pintu mobil dan dampak mereka semua telah terbantai di sisi lain Rishi pulang ke Hyderabad untuk menemui anaknya Pak Komisaris ia berkata kalau dia sudah mendapatkan Nandini dan Nandini memuji kalau Rishi adalah orang yang sangat baik Rishi juga memberitahu kalau ia sudah menghabisi adiknya Anthony yaitu David di Bangkok karena ia telah menyadari penyamaran yang dilakukan oleh Rishi Rishi pamit karena takut kedatangannya diintai oleh anak buah Stephen Robin dan dapat membayakan keselamatan mereka terlihat juga Nandini pulang ke Hyderabad untuk menemui ayahnya ayahnya langsung membatalkan janji-janjinya karena ingin menghabiskan waktu bersama anak kesayangannya itu Nandini meminta maaf kepada ayahnya karena telah menilai jelek ayahnya dan Stephen Robin ia sangat bersyukur mempunyai ayah yang kenal dengan Stephen Robin karena setiap ada yang mengganggunya ia hanya menyebutkan nama Stephen Robin dan mereka yang mendengarnya merasa ketakutan dia ingin sekali melihat wajah Stephen Robin tapi tak mungkin pasti ayahnya tidak akan memperlihatkannya tetapi Nandini berkata kalau anak kesayangannya dapat melihat Stephen Robin dengan bangga ayahnya menunjukkan kepadanya Nandini video dan foto Stephen Robin Nandini terus membuat ayahnya minum dan pada akhirnya ayahnya pun tertidur setelah itu Nandini mengirimkan video ke ponselnya dan menghubungi Risi kalau dia sudah berhasil mendapatkan video dan foto Stephen Robin Risi meminta agar Nandini memberikannya sekarang juga tetapi Nandini berkata ingin memberi katanya besok tak lama kemudian Risi muncul dari balik horden dan terus meminta agar ditunjukkan video dan foto Stephen Robin Risi tak bisa membendung kemaranya dan hampir saja Risi memukul Nandini Nandini merasa ketakutan dan Nandini langsung memberi tahu video tersebut terlihat di dalam video ada seorang pria yang berkata janganlah kalian bermain-main dengan Stephen dan Robert disitu amaran Risi semakin meluap-luap di tempat lain anak buah Anthony mendatang ke rumah komisaris dan menanyakan siapakah Risi yang selalu datang ke rumahnya ternyata sopirnya layang telah berkhianat dan memberi tahu kepada Anthony kalau Risi datang untuk menceritahu Stephen dan Robert awalnya anak komisaris mengatakan kalau dia tidak mengenali Risi untuk menakuti anaknya pak komisaris pas sopir itu yang menjadi sasaran dan adik perempuannya diculik oleh anak buah Anthony disiak pulang ke apartemennya langsung membuka tasnya dan mengambil pistol tak lama anak komisaris datang ke apartemennya dan memberi tahu kalau adik perempuannya diculik oleh anak buah Anthony terlihat anak buah Anthony kembali dengan babak belur dan Anthony bertanya siapakah yang telah melakukan ini semua sehingga kalian sampai seperti ini salah satu anak buah menjawabnya kalau seorang yang bernama Risi yang telah membuatnya babak belur di saat itu Risi datang ke merkas mereka dan menghajar semua yang ada di sana dengan amarahnya yang meluap-luap Risi tidak merasa sakit sama sekali yang ada hanyalah amarah yang semakin membara Risi hanya menyisakan satu anak buah untuk memberi tahu kepada Anthony kalau ia akan membunuh Stephen dan Robert ia juga menambahkan kalau Risi akan menunggu mereka di suatu daerah tepat di jam 5 sore Anthony yang mendengarnya merasa geram dan dia membawa anak buahnya ke tempat yang telah ditentukan oleh Risi dan Risi pun keluar dengan gagahnya ia menyalakan rokok dan sambil berjalan ia menghampiri Anthony anak buah Anthony menyerang dari arah depan dan entah kenapa anak buah Anthony terlihat babak belur tanpa disentuh Risi yang ternyata Risi membawa pengawal lamanya yang super hebat dan di saat itu Nandini kebetulan lewat dan menyaksikan kalau Risi terlihat sangat berbeda yang membuatnya heran di saat anak buah Anthony menyerang Risi dengan senjata api anak buah Risi pun membantai mereka semua setelah anak buah Risi membunuhnya mereka hanya menyisakan Anthony dan satu anak buah Risi memberitahu Anthony kalau ada kabar baik yang mana Risi telah membunuh adiknya Anthony yaitu David terlebih dahulu dan kini giliran dia yang akan dibunuhnya Nandini yang melihat kejadian itu langsung mendesak dan menanyakan siapakah Risi yang sebenarnya tiba-tiba datang anak buah Risi yang bernama Raju untuk menjelaskan siapakah Risi sebenarnya Raju pun menjelaskan kalau Risi bukanlah orang jahat yang Nandini kira melainkan Risi adalah putra dari bosnya yang bernama Bopati Bopati adalah ketua gangster yang ditakuti di desanya tetapi Bopati melakukan kekerasan untuk hal kebaikan di suatu hari Bopati mendatangi kantor polisi dia menghajar inspektur muda yang bernama Baskar Baskar telus dia ajar sampai babak belur dan Bopati juga melontarkan sedikit kata-kata yang mana orang percaya dilindungi bukan karena dewa atau politisi melainkan percaya kalau polisi layak akan melindungi Bopati sangat tidak suka dengan kelakuan Baskar yang semaunya sendiri Bopati juga membawa orang yang mengadu kalau dia ditipu oleh pembeli tanah saat itu mereka pun melapor kepada Baskar tetapi Baskar berkata kalau ia ingin sekali membantunya asalkan ia boleh bermain dengan wanita ini selama satu jam saja lalu Bopati memanggil Jayaran yaitu adik iparnya sekaligus ayah dari Baskar Jayaran ingin membunuhnya karena ia telah mempermalukan keluarganya di depan kakak iparnya karena merasa kesal Bopati pun mengusir Baskar dan membuangnya di tengah jalan Bopati pulang ke rumah dengan perasaan marah lalu istrinya Laksmin beritahu kalau anaknya Risi telah menelponnya setelah mendengar hal itu Bopati pun merasa sangat senang dan menghubungi Risi kembali di saat itu Risi sedang berduaan dengan kekasihnya yang bernama Diva Risi sengaja dikirim ke Bangalore untuk belajar musik karena ayahnya tidak menginginkan Risi mengikuti jejak sang ayah tercinta Risi menjawab telpon ayahnya dan yang pertama ayahnya menanyakan tentang keagamaan yang selalu diterapkan oleh keluarganya lalu Bopati juga menanyakan tentang kelas musik yang dipelajari oleh Risi Risi menampak bingung untuk menjawabnya karena selama ini ia telah berbohong kalau ia selalu mengikuti kelas musik ayahnya juga meminta agar besok Risi datang bersama guru musiknya untuk dikenalkan kepada keluarganya Risi mempunyai ide untuk menjadikan Diva sebagai guru musiknya yang lama singkat cerita Risi datang ke rumah yang mana Risi disambut oleh keluarganya dan para warga yang menghormati ayahnya Risi nampak culun karena ini adalah kemauan ayahnya dan Risi tidak seperti ayahnya laju terheran-heran karena Risi bukanlah seperti haribau yang ganas melainkan menjadi tikus yang sangat culun Risi berguling-guling di depan ayah ibu dan mamanya sebagai tanda kalau Risi menghormati mereka tak lupa Risi juga memperkenalkan Diva kepada ayahnya yang sotak Diva juga ikut jatuh di kaki ayahnya selama kemudian datang seorang anggota dewan yang bernama Sima Parimal yang meminta dukungan Bopati lagi agar menang dukungan pemilu selanjutnya namun Bopati menolak karena selama Sima menjapat ia tak mempunyai rasa simpati kepada rakyat masalah air jalan saja tidak bisa ia tangani dan jikalau ia benar ia akan dipilih oleh rakyat mukanya yang mendatangi Bopati untuk meminta bantuan Sima mencoba menyuap Bopati tetapi Bopati menolak dan malah menyiksanya atas kejadian itu Sima merasa terhina dan langsung meminta kepada anak buahnya untuk mengirim seratus orang terkuat untuk membunuh Bopati di saat perayaan keesokan harinya mereka datang ke perayaan untuk menyembah Tuhan kepercayaan mereka disana para penjahat menyember sebagai wanita yang pernah mereka diperintah untuk membunuh Bopati tetapi Bopati dapat melawan mereka dan Bopati juga memerintahkan anak buahnya untuk melindungi Rishi Bopati terus melawan mereka dan di saat Bopati telah legah dan adean ingin menusuknya dari belakang namun Bopati diselamatkan oleh Rishi yang menemukan Bopati terkejut setelah melihat keberanian Rishi Bopati terus meminta Rishi untuk mundur takut Rishi akan dilukai dan dimunuh oleh mereka tetapi Rishi menolaknya dan malah membentak ayahnya agar ayahnya yang harus mundur Rishi tidak membunuhnya karena ia masih mengingat ayahnya dan tidak mempermasalahkan sampai berlarut-larut setelah itu ayahnya memarahinya karena Rishi kelihatan brutal tetapi Rishi terlihat diam saja menghadapi kemarahan ayahnya Raju pun membela karena itu adalah tugas anak untuk menjaga orang tua dan bila Rishi tidak melakukannya apa yang akan terjadi pada mereka walaupun Raju adalah seorang anak yatim biatu yang mana ia diangkat oleh Bopati sebagai anak angkatnya bila Raju berada di posisi Rishi ia akan melakukan hal yang sama karena ia tidak ingin kehilangan sang ayah tercinta Rishi juga meminta maaf kalau ia telah berbohong kalau ia belajar musik di Banglor ia juga membuka penyamaran Niva yang tak lain adalah kekasih tercintanya ia selalu mengingat pesan ayahnya yang kaya harus menikahi yang miskin dan yang berkeluarga harus menikahi yatim piatu ia juga mengatakan kalau ia sangat mencintai Niva dan ingin menikahinya karena Niva adalah anak yatim piatu setelah mendengar hal tersebut Bopati langsung menyetujui hal itu di sisi lain Simha sangat frustasi atas apa yang telah dilakukan oleh keluarga Bopati Simha pun menjual seluruh propertinya kepada semua orang yang menginginkannya setelah mengumpulkan uang dan emas ia pun berkata ia tidak membutuhkan banyak harta melainkan ia menginginkan Bopati mati di hadapannya karena hal itu tidaklah mungkin jadi Simha memutuskan untuk mencari orang dalam keluarga Bopati yaitu Jayaram saudara laki-laki Bopati Simha mengetahui kalau Jayaram mempunyai rasa benci terhadap Bopati karena telah mempermalukan putranya di hadapan semua orang Simha mengenalkan Jayaram kepada Steven karena ia adalah pembunuh besar yang mana ia tak pernah gagal dalam misinya dan kini mereka membuat rencana untuk membunuh Bopati saat itu juga di suatu hari keluarga Rishi sedang merencanakan pernikahan Rishi dan Diva tiba-tiba Jayaram datang membawa pendeta dan pendeta itu menjalankan sebelum melaksanakan pernikahan sebaiknya keluarga Rishi harus berdoa di dua kuil secara bersamaan karena itu adalah waktu terbaik untuk meminta restu dari Dewa keesokan harinya pun bersiap untuk berangkat ke kuil dan Bopati memerintahkan Rishi agar pergi ke kuil pertama dan Bopati Lasmi Jayaram dan Diva pergi ke kuil satunya di saat lagi husus-hususnya berdoa tiba-tiba Jayaram menembak Bopati dan Laksmi Stephen juga telah menghabisi anak buah Bopati dan Diva telah mati di tangan Baskar tak lama kemudian Rishi diberi kabar kalau keluarganya saat ini telah diserang oleh para penjahat gak pake lama Rishi pun langsung mendatangi kuil dan disana ia melihat orang-orang sudah pada tewas termasuk ayah dan ibunya juga sudah tewas Rishi menangis histeris karena tidak bisa menerima kenyataan karena orang yang telah ia sayangi kini sudah tiada tak lama kemudian Diva memanggil Rishi dalam keadaan sekarat dan Diva juga meminta maaf kepada Rishi kalau ia tidak bisa menjaga ayah dan ibunya Rishi Simha datang dengan gembira dan mentertawakan kematian Bopati ia juga berkata kalau Simhala yang membuat rencana ini dan dua orang yang telah mengeksekusinya salah satunya adalah Jayaram saudara laki-laki ayahnya dan yang satunya lagi ia tidak menyebutkannya Rishi mengambil Rishi ma untuk menanyakan siapakah yang satunya tetapi Simha menembak dirinya sendiri yang membuat Rishi bingung Rishi pun murka dan langsung mencincang Simha karena Simha tidak memberitahunya kini Rishi menemukan Rishi untuk datang Rishi ke rumah dan membunuhnya di sana Nenu pun kemudian memperketat penjagaan dan menghubungi Rishi kalau Rishi tidak akan bisa menjangkaunya karena di rumahnya sudah dijaga secara ketat lalu Rishi menjawab kalau bukan dialah yang akan melakukan melainkan anak kesayangannya sendiri tiba-tiba Nenu menodongkan pistol ke arah Nenu tapi Nenu tidak merasa takut melainkan memerintahkan anak buahnya menembak Nenu atas perintah Nenu lalu mereka mengarahkan pistol ke Nenu yang ternyata Rishi telah membeli anak buah Nenu dengan mahal maka mereka sekarang mengikuti perintah Rishi Rishi datang dan menanyakan kepada Nenu dimana keberadaan Stephen Robert sekarang tetapi Nenu menolak untuk menjawabnya dan pada akhirnya Nenu dianyai dengan cara mengebor satu persatu anggota tubuh Nenu yang akhirnya Nenu memberitahunya Rishi meminta agar Nenu menjebaknya untuk datang singkat cerita helikopter itu datang terlihat Jayaram alias Robin dan Stephen datang menghampiri Nenu tak lama kemudian anak buah Rishi datang dan mengepung mereka dan terlihat Rishi juga datang dengan aksi mobil yang melewati atas helikopter ternyata Rishi yang terjebak karena Robert telah mengirim anak buahnya untuk mengelapui Rishi kemudian Rishi ditelpon Jayaram ia pun berkata kalau ia ingin menemuinya Rishi harus datang ke rumah keluarga Rishi yang lama karena Nandini dan Raju telah mereka culik dan kini mereka berada di sana Rishi pun datang dengan menggunakan helikopter dan Rishi pun melihat Nandini yang mereka tahan serta Raju yang sudah tergeletak dan tidak berdaya lagi Rishi disambut oleh Jayaram dengan menembak Raju tepat di dadanya dan Rishi kesal karena Raju telah ia bunuh dalam keadaan tak berdaya Rishi mengolok-olok Jayaram adalah seorang pengecut karena Jayaram telah membunuh orang yang sudah tak berdaya Rishi pun menantang Jayaram untuk menghabisi Rishi dalam waktu 5 menit dan Rishi pun tidak akan melawannya sama sekali namun sebaliknya jika dalam waktu 5 menit Rishi tidak mati maka mereka yang harus bersiap-siap kalau Rishi yang akan membantainya lalu anak buah pun langsung menghabisi Rishi dan Stephen juga ikut menghabisi Rishi namun benar Rishi tidak melakukan perlawanan sama sekali hingga Rishi tidak berdaya lagi yang akhirnya Nandini menangis karena Rishi tidak berdaya lagi namun seketika terlintas kejadian kematian ayahnya yang mana membuat Rishi bangkit kembali lalu Rishi secara brutal membantai habis anak buah Stephen Robben dan juga Stephen hingga tewas Baskar juga dihabisi oleh Rishi dan seketika Jayaram ingin menembak pistolnya diarah ke kepala Baskar yang membuat Baskar tewas seketika Jayaram menangis atas kematian putranya Rishi pun mengolok-olok Jayaram dan tak lupa juga yang menghabisi Jayaram hingga tewas Jayaram dibawa menuju foto Bopati dan Rishi menjedot-jedotkan kepalanya Jayaram ke foto ayahnya lalu membantai Jayaram sama persis seperti Jayaram membunuh ayahnya dan Rishi juga menangisi Raju yang selama ini ia telah menjadi pengawalnya yang setia karena kelelahan Rishi pun duduk di kursi yang dulu sering diduduki ayahnya dan Nandini pun menghampiri Rishi dan berkata kalau mulai sekarang ia akan menjadi diva dan film pun selesai baik sahabat terima kasih sudah menyimpan cerita film ini hingga akhir jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih